Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto Dan hari ini kita akan ber-Q&A dengan Om Fitraher Terima kasih Hadi, udah diundang buat Q&A Sama-sama Om Tapi seperti biasa, sebelum aku Q&A Ada satu pesan yang ingin aku sampaikan Apa tuh? Jika kita ingin sukses Caranya adalah berdoa dan berusaha Keren, yes Karena jika kita berdoa tapi tidak berusaha Maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita Ya betul banget, jadi gak bisa cuma berdoa Harus berusaha dan jangan cuma berusaha Kita harus tetap berdoa juga Contoh, kisah Nabi Musa Waktu itu Nabi Musa dan rombongannya dikejar Sama tentara Fir'aun Lalu Nabi Musa terhenti di pinggir laut Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Ya Allah, tolong selamatkan kami Lalu Allah bilang Bukullah tongkatmu ke laut Lalu dipukul tongkatnya ke laut Dan laut terbelah Pertanyaannya, kenapa Allah tidak langsung membelah lautnya tanpa Nabi Musa memukul tongkatnya Kan bisa itu ya Karena Allah kepengen Nabi Musa melakukan sesuatu dulu Baru terbelah lautnya Jadi kesimpulannya Kita tetap berdoa tapi harus berusaha Kalau kita tidak berusaha maka Allah tidak akan mengabulkan doanya Keren Oke Chef Keren banget Itu Hadi Style Om Hadi Style ya Iya Oke Oke jadi apa yang mau ditanyain ke saya Hadi Jadi pertanyaannya itu ada dua puluhan Om Dua puluhan? Satu pertanyaan satu jam Jawabnya jadi kita dua puluh jam disini Enggak Om Ini pertanyaannya ngambil dari teman-teman Sama dari saudara Oke Kita langsung mulai ya Om ya Ini saya belum dikasih tahu pertanyaannya nih Jadi ini baru denger sekarang Pertanyaan nomor satu Om Dari Ali Zainal Abidin Apa yang bikin sebegitu cintanya Om sama otomotif? Pertanyaan yang bagus Ali Saya sebagai anak laki-laki waktu kecil itu sering diajak ayah saya Ke pameran mobil Sering dibawain dosur mobil Dan gak tau ya Kecintaan itu tumbuh karena saya ngeliat mobil itu bukan sekedar alat transportasi Tapi dia alat mekanik Kalau ada ribuan komponen di dalam mobil yang bekerja harmonis satu sama lain Sehingga bisa membuat mobil yang terbuat dari besi, karet, plastik itu Tiba-tiba bisa jalan dan memberikan kenyamanan Dan mobil itu bukan hanya cantik untuk dipandang Bisa memenuhi passion kita juga Tapi dia juga berguna buat orang Bisa buat angkutan barang, angkutan orang Itu yang bikin saya cinta ke dunia otomotif Dan satu lagi Dan satu lagi Dunia otomotif itu tidak pernah berhenti Selalu berubah teknologinya Jadi itu adalah dunia yang dinamis yang bikin saya tertarik Luar biasa ya Kita langsung lanjut ya Om ya Iya Pertanyaan pertama aja udah berat Nomor 2 Dari 6115 Andrea Mobil paling istimewa yang pernah Om Fitra Eri Rivi apa Om? Macem-macem ya Kita mau melihat istimewanya dalam hal apa Tapi kalau misalnya ada mobil yang paling wah Yang pernah saya review saya coba Jelas itu Bugatti Chiron Sport Karena itu tenaganya paling besar 1500 HP Harganya juga paling mahal Dengan pajak Indonesia itu bisa di atas 120 miliar Dan mobil itu eksklusif Waktu itu hanya bisa dicoba oleh 2 jurnalis Jadi itu mobil yang paling berkesan Kalau mobil yang gak paling istimewa apa Om? Mobil yang paling gak istimewa itu ada mobil buatan Tiongkok Di kira-kira 15 tahun yang lalu Waktu itu mobil dari Tiongkok itu belum seperti sekarang Mobil dari Tiongkok itu baru memulai industri otomotif Dan mereka pasarkan mobilnya disini itu kualitasnya sangat buruk Pada saat itu even dengan standar yang rendah pun itu masih lebih rendah lagi Tapi sekarang mobil Tiongkok udah berbeda Jadi itu 15 tahun lalu Pengalaman saya mobil yang paling gak enak yang pernah saya coba Lama banget 15 tahun ya? Mereknya apa itu Om? Mereknya itu ada merek Jili Jili MK2 Waktu itu bentuk luarnya itu niru VW Golf Dan bentuk dalamnya itu mirip Toyota Vios Dan dinaikinnya benar-benar gak enak Itu semacam MPV gitu ya? Bukan, hatchback Hatchback Jili MK2 namanya Kayak Yaris gitu ya? Iya, betul Oke nomor 3 Om Dari aku Aiman Yes, Aiman Dari umur berapa Om Fitra suka otomotif? Dari seingat saya dari umur mungkin belum sampai 5 tahun Saya udah suka otomotif Karena dari cerita ayah saya Saya gak bisa tidur kalau belum diajak jalan-jalan Dari umur 1 tahun, 2 tahun Jadi kalau pengen saya tidur cepat Bawa jalan-jalan naik mobil baru tidur Jadi kalau gak diajak jalan-jalan Begadang semalaman? Iya, bisa susah tidurnya Baru tidur itu Kalau dibawa jalan-jalan Nanti begitu sampai rumah itu udah tidur Tinggal digendong Oke Om Jadi susah tidur kalau gak diajak jalan-jalan Oke Om, nomor 4 Dari account stalkers Stalkers Gimana caranya Om menghadapi komenan haters? Komenan haters itu kita jangan terus kita marah Kadang-kadang komenan haters itu ada yang bisa kita pakai Buat kemajuan kita ke depannya Kadang-kadang mereka memberikan kritik dan Oh iya bener ya, itu kita salah ya Artinya kita bisa memperbaiki diri ke depan dari komenan haters Tapi kalau misalnya ada komen yang itu bukan kritik yang membangun dan bener-bener cuma menghina kita Kita bisa delete Kalau misalnya bener-bener sampai sudah menjurus ke penghinaan Sara, menghina suku, agama, ras gitu ya Kayaknya itu gak pantas Selain di delete Itu dilaporkan Tapi gak pernah Akun haters itu saya jawab secara langsung Karena kadang-kadang mereka membuat komentar seperti itu Buat mencari perhatian kita Oh ada haters ya di youtube ya Semakin kita punya banyak subscribers Semakin kita punya banyak views Semakin orang melihat wah kayaknya kita sukses Dan semakin kita sukses semakin ke atas Itu akan semakin banyak orang yang gak suka juga itu wajar Semakin tinggi pohon semakin besar anginnya Dan kadang-kadang mereka tidak kenal kita Cuma mereka Banyak orang itu Tidak bisa lihat orang lain seneng Dan tidak seneng Tidak suka lihat orang lain seneng Dan Salah gak? Susah lihat orang lain seneng Dan seneng lihat orang lain susah Gitu kan Jadi Ketika mereka melihat kita viewersnya banyak Mereka udah Mereka gak kenal kita Cuma itu aja Asal aja biasanya Tapi saya kasian sama haters-haters Yang komennya suka negatif Karena itu adalah refleksi dari kebahagiaan mereka Kalau orang yang bahagia Kayak Hadi bahagia dengan keluarga Hadi Dengan apa yang diketahui Pasti Hadi gak kepikir buat bikin komen yang negatif Jadi kalau orang yang bikin komen negatif Itu biasanya refleksi dari Kehidupan mereka yang mungkin kurang bahagia Dan Ya saya kasian juga sama mereka Mendingan kita cuekin aja Atau dilaporkan Ke platformnya Laporkan ke Instagram atau Youtube Kalau misalnya komentarnya sudah Terlalu mengganggu Tapi kalau misalnya ada komen yang haters Om Fitr aku juga heran Karena Om Fitr orang baik Ya kadang-kadang haters itu bukan karena kita Kalau kita orang jahat Udah jelas haters kita banyak Tapi kalau kita orang baik sekalipun Tetap ada hatersnya Kamu tadi belajar Agama Nabi Muhammad kurang baik apa Ada pembencinya gak? Ada kan? Seperti itu aja Oke Om Lanjut nomor Lima Yes Dari underscore Raiza underscore Apa yang inspirasi Om Untuk review Dan belajar tentang mobil Itu fans beratnya Om yang nanya Karena saya suka otomotif Saya bisa punya dua pilihan Saya cuma suka aja Atau saya perdalam Bidang otomotif Kalau cuma suka aja yaudah Saya penikmat otomotif Tapi saya tidak mau berdalam Cuma saya lebih memilih Kalau udah cinta otomotif Sebenarnya itu udah 50% modal kita Untuk bekerja di dunia otomotif Itu udah 50% kita dapat Kalau kita udah suka Tinggal kita tambah skillnya Makanya saya kuliah teknik pesin Karena kalau kita udah punya passion Lebih gampang kita nerima Ilmu itu Jadi Daripada saya susah-susah Belajar ilmu lain Yang mungkin bidangnya Tidak saya suka Kenapa saya gak perdalam aja Bidang yang emang Udah saya suka dari kecil Lanjut om Siap Sebetulnya aku udah ketemu Sama Om Fitra beberapa kali Tiga kali Aku masih bingung juga Kurangnya Agak deg-degan juga Kok deg-degan sih Kan Kan Om Fitra gak gigit kamu Oke dari Nicholas.Ricky Nicholas.Ricky Mobil apa yang Om Fitra paling diimpikan Selama ini Yang masih belum tercapai Ada atau tidak Banyak ya Bukan Bukan cuman Satu dua Banyak yang Kalau diimpikan Untuk Dicoba Mungkin sedikit Karena Udah hampir semua mobil itu Dicoba Tapi ada Satu Rolls Royce itu Saya belum pernah coba Pengen banget Coba Rolls Royce Tapi udah janjian Sama Ada orang yang Dia punya Rolls Royce Janjian mau Kolaborasi Kita mau Coba Kalau mobil yang Yang diimpikan Yang diimpikan Jadi bukan hanya Cuman satu mobil Kira-kira ada berapa Itu Om yang diimpikan Oh banyak Pengen punya Ferrari Pengen punya Lamborghini Pengen punya Honda NSX Pengen punya Bugatti Bugatti Chiron Mobil-mobil yang Menurut Om Fitra itu Adalah mobil yang Bukan sekedar Mahal Bukan sekedar Mewah Tapi Itu ada ceritanya Di balik mobil itu Dan ada teknologi Yang Melebihi Jamannya Di mobil-mobil itu Semua Semoga tercapai Semua Amin ya Kalaupun Tidak tercapai Minimal Pernah nyoba Sudah cukup Selanjutnya Dari Fabruzio.zavier.shafar Om Fitra Belajar drift Dari mana? Belajar drift Waktu itu Otodidak Yang pertama Jadi coba-coba Dulu Abis itu Drifting itu Waktu Om Fitra Pertama coba itu Masih tahun 2009-2010 Pas itu Drifting itu Masih baru Di Indonesia Jadi Belajar sendiri Belajar sendiri Dan kebetulan Ada Ada Orang dari Indonesia Namanya Renadi Waktu itu Kebetulan dia Kita belum Drifting di Indonesia Dia udah drifting Di Malaysia Nah itu Dia banyak kasih input juga Terus ada beberapa teman Yang udah mulai bisa drifting Kayak Rifat Sungkar Terus ada Wahyu Mimo Itu juga Ngajarin Basic-basicnya Tapi drifting itu Gak cuma diajarin Itu emang harus Dicoba sendiri Pertama kali coba Kapan 2009-2010 Sudah lama Sudah lama 11 tahun yang lalu Oke Om Selanjutnya dari Hayakun underscore Hayakun Bagaimana Agar percaya diri Saat mereview mobil Kita harus tahu Apa yang kita review Kita harus yakin Dengan apa yang kita review Ketika kita Tidak yakin Apa yang kita review Misalnya kita belum menentukan Mobil ini bagus Dimananya Jelek Dimananya Pasti kita gak akan Percaya diri Tapi ketika kita tahu Bahwa Yang kita review ini Benar Kita udah melakukan Persiapan sebelumnya Kita bisa lebih Percaya diri Dan kalau misalnya Kita mindsetnya Kayak artis Wah kita artis Tampil di depan Kamera Itu mungkin kita Gugup Tapi kalau Oke saya sudah pernah Lihat mobil ini Dan saya mau share Ke teman-teman semua Mobil ini seperti apa Kalau niatnya udah seperti itu Itu jadi lebih Jadi satu Niatnya memang kita Untuk berbagi Dan yang kedua Kita harus pahami dulu Semuanya sebelum Kita tampil di depan kamera Kalau kita udah paham Apa yang mau kita review Gak akan Banyak kan Orang melakukan review Belum belajar semuanya Belum 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 mencatat semuanya Setiap sektor Dari yang mau di review Tapi dia udah langsung Di depan kamera Yang ada jadi AU Dan akhirnya Yang di review juga Belum tentu akurat Oke lanjut ya Siap Dari Heaven Underscore Raditya Heaven Raditya Ada keinginan ganti Hobi gak Selain mobil Atau otomotif Ganti sih gak Nambah mungkin Jadi kalau Sekarang Suruh Ganti tuh kan Artinya kita dapat Satu yang baru Yang lama kita buang Kayaknya gak Hobi otomotif Kayaknya Nomor 1 Gak saya Gak saya Rencanakan untuk Dibuang Terus diganti Hobi baru Tapi kalau ada Bidang baru Dan ternyata asik Jadi hobi baru Gak apa Nambah oke Ganti hobi gak Yang kepengen ditambah Itu apa Om ya Rencananya Gak tau Kan kadang-kadang Suka ada hal-hal baru Yang kita tau Dulunya biasa aja Terus begitu kita coba Eh suka Gitu kan Kayak Hobi otomotif Udah dari kecil Terus abis itu ketemu game Eh ternyata game asik juga Yaudah hobi game juga Tapi hobi otomotifnya Gak ditinggal Oke Lanjut deh Ambe Ya Dari By underscore Haki Underscore 01 By Haki Bagaimana bisa menjadi Di bidang otomotif Dan mobil pertama Om Fitra itu apa Bagaimana menjadi Di bidang otomotif Maksudnya Jadi bagaimana Om bisa menjadi Di bidang otomotif Karena dari Mulai sekolah itu Udah pengen Pokoknya kerja Harus di bidang otomotif Karena itu adalah Bidang yang saya suka Makanya saya kuliahnya Juga berhubungan Nama otomotif Dan Ketika Selesai Kuliah Kebetulan Ada lowongan Di media otomotif Yaudah Masuk ke media otomotif Ternyata Suka Di bidang itu Karena Sangat berkaitan Sama otomotif Selalu mengikuti Pergembangan teknologi otomotif Ketemu mobil baru Ketemu orang-orang Dari pihak Pabrikan mobilnya Jadi Gitu Pertama kali Ceritanya Terjun di bidang otomotif Ya di pekerjaan pertama Saya langsung Kemudian pertanyaan kedua Itu tadi Mobil pertama Mobil pertama Kalau yang dibeliin Oleh orang tua itu Toyota Starlet Tahun 92 Itu Starlet bulat Starlet kapsul 1,3 SE Kalau mobil yang beli Pake uang sendiri Itu Honda ST Di tahun 2000 Waktu itu Sebenarnya tahun Abis Starlet itu Sempat dibeliin Ayah lagi Honda ST Waktu itu Terus dijual lagi Cuman Saking cintanya Mau Honda ST Jadi begitu Udah lulus Kerja Uang buat beli Mobil pertama kali Itu belinya Honda ST Jadi mobil pertama Itu yang pake uang sendiri Ya Oke Selanjutnya Om dari Orangnya sama Heaven Underscore Raditya Kenapa Om suka otomotif Tadi udah Pertanyaan pertama Karena itu adalah Satu bidang yang sering Dikenalkan oleh Ayah saya dari kecil Dan Saya melihat Otomotif itu Bukan sekedar Alat untuk Mentransportasi kita Tapi itu Paduan ribuan Komponen yang bekerja Secara harmonis Membuat Mobil yang terbuat Dari besi Plastik Karet itu Bisa berjalan Dan memberi manfaat Buat manusia Selanjutnya Dari Ismimela Ini aku juga Pengen nanya Om Hadi cocoknya Nyetir mobil apa ya Siapa? Hadi Aku Kamu Cocoknya adalah Nyetir mobil Yang paling Kamu suka Di hati Gak ada Orang lain Yang bisa menentukan Kamu cocoknya Pake mobil apa Yang paling Tepat Menentukan Adalah Diri kita sendiri Kita beli mobil Yang menurut kita Kita suka Kita cocok Terus orang lain Menilai Kamu gak cocok Pake mobil itu Gak bisa Gak bisa Orang lain itu Gak punya hak Maksudnya Gak punya Kapasitas Untuk menilai Orang lain itu Paling pas Pake mobil apa Yang paling pas itu Adalah orang yang Naik mobil itu sendiri Karena Mobil itu bukan Hanya dilihat Dari matching Penampilannya Tapi Apakah sesuai Dengan hati kita Jadi Hadi yang tentuin Sesuai Keinginan sendiri Selera gitu Jangan Jangan biarkan Orang lain yang menentukan Mobil apa yang tepat Buat Hadi Harus Hadi sendiri Yang tentuin Oke Luar biasa Ada lagi? Ada Dari Fabrice Zafir 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 Balapan itu tergantung Kalau dilihat dari Mobil sering tabrakan Iya Balapan itu Mobil sering tabrakan Serempetan Tapi kalau bahaya Yang bisa mengakibatkan Cedera ke kita Atau mengancam Nyawa kita Balap itu secara Statistik Balap mobil ya Bukan balap motor Secara statistik Lebih aman Dibandingkan Olahraga fisik lainnya Bahkan seperti Sepak bola Basket Bulu tangkis Balap jauh lebih aman Kenapa? Karena walaupun sering terjadi tabrakan Tapi mobil balap itu safety nya luar biasa Dan kita juga pakai safety equipment Sehingga Jarang sekali terjadi cedera Atau bahkan Kematian Ya memang kalau terjadi kematian Langsung beritanya besar-besaran Tapi F1 misalnya Dalam 30 tahun terakhir Yang meninggal Karena kecelakaan di F1 itu Dua orang Dua orang Kalau gak salah ya Itu pun karena Karena kecelakaannya sangat Sangat berat ya Tapi Kalau di cabang olahraga lain Itu kita bisa Patah tulang Kita bisa Keseleo Kita bisa Serangan jantung juga Bahkan Olahraga fisik Kayak sepak bola Kita bisa tabrakan Kalau di Balap itu Kita benar-benar terlindungi semuanya Mobilnya ada roll bar Jadi Ya alhamdulillah Saya dari tahun 1999 Sampai sekarang Pernah kebalik Pernah ngebrak tembok Tapi alhamdulillah Belum Sampai Pernah cedera Sekarang Makanya saya bilang Balap itu adalah Salah satu olahraga Yang paling aman Asal Safety equipmentnya Kita jangan pelit Jangan kita Pakai helm yang abal-abal Pakai baju balap yang abal-abal Semua harus yang sesuai dengan standar Langsung lanjut ya Dari Udah nih lanjutnya Dari Dari aku sekarang pertanyaannya Oke dari Hadi Om Om kan pembalap profesional Selama om Balapan ini Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Enggak Sering Kita udah persiapan mobil bagus Tiba-tiba Bannya pecah Terus Mobil gak bisa menang Udah balap bagus-bagus Tiba-tiba ketabrak Tiba-tiba kita melintir Sering sekali banyak hal-hal yang tidak terduga di balap Makanya kenapa itu jadi salah satu cabai yang paling menarik Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi Kita hanya bisa merencanakan sebaik mungkin Oke Lalu lanjut nomor dua Kira-kira kalau anak om pengen jadi pembalap tuh Boleh gak om? Boleh Syaratnya Enggak morotin orang tuanya Karena pembalap itu Untuk balap itu mahal Pembalap itu bisa kita minta ke orang tua Untuk bayaran kita Kalau orang tua kita kebetulan kaya Bisa Tapi nanti sewaktu saat orang tua kita Gak bisa kerja lagi Atau orang tua kita udah gak ada Terus kita mau ngapain? Nah Untuk kalau dia mau balap Boleh Tapi dia Harus Berjuang sendiri Di dunia balap Orang tua sebatas memberi Restu Support Dan mengarahkan Tapi dia harus tahu Bagaimana Membiayai balapnya Bagaimana mencari Sponsor Oke di awal dibantu orang tua boleh Tapi Tidak boleh terus-terusan Jadi kalau Kalau anak om mau balap Boleh Tapi syaratnya dia harus Bener-bener pengen balap Karena ketika dia Bener-bener pengen Dia akan cari cara Apapun untuk dia bisa Balap Tapi Jangan sampai balap Yang hanya mengandalkan Orang tua Karena orang tua itu Gak Gak abadi Tapi kalau Kita punya kemampuan sendiri Untuk membiayai kita Di balap Kita bisa Berhubungan sama orang Mencari sponsor Semua itu Kita tidak tergantung orang tua Malah orang tua lebih bangga Ketika melihat kita bisa berhasil dibalap Dengan usaha kita sendiri Oke Nomor tiga om Om aku waktu itu Pergi naik mobil Evalia Kecepatan tinggi Kecepatan kira-kira 100 km per jam Di jalan tol Nah tiba-tiba Bannya pecah om Nah om ada saran gak om? Gimana cara Mengendalikan Nomor satu Jangan panik dulu Kadang-kadang orang begitu Ban pecah Dia panik Dia langsung banting setir Panik karena ada Bodar gitu ya Satu jangan panik Kedua Jangan ngeram Jangan sekali-sekali ngeram Loh kenapa? Karena begitu kita ngeram Rem itu akan memberikan Efek pengereman Ke empat roda Tapi ada satu roda yang pecah Dia daya cengkramnya beda Dengan yang lain Dan terjadi ketidakseimbangan Daya cengkram Bikin mobil itu Jadi tidak balance Dan bisa Melintir Bahkan Kebalik Tapi kalau kita cuman Lepas gas aja Mobil itu akan lebih netral Oke mungkin setir akan Narik sedikit ke kanan Atau ke kanan Kanan atau kiri sedikit Tapi itu tinggal kita Koreksi sedikit Lepas aja gas Biar mobil pelan-pelan gitu Kita pasang sen Kekiri sampai dia Berhenti Ketika kecepatan udah Di bawah 30 Baru kita bisa Nginjak Banyak kan Kita dibalap sering loh Largi-lari 200 Tiba-tiba ban pecah Tapi kita gak ngeram Yaudah kita lepas aja gas Terus om Nomor 4 Om kalau suruh milih om Antara mobil listrik Bensin Sama diesel Om lebih milih mana om Untuk apa dulu Jadi mobil itu ada peruntukannya Kalau untuk beban Pasti diesel Kalau untuk Passion Untuk balap Sudah pasti mesin Bensin Tuh V8 Supercharger Tapi kalau buat sehari-hari Saya pilih mobil listrik Lebih irit Lebih praktis Lebih alus Tanpa polusi Lebih irit juga Oke Nomor 5 om Ini saudaraku nanti pertanyaan om Kira-kira om selama ini bawa mobilnya top speednya berapa om? Di luar balapan Di luar balapan Saya paling kencang itu 284 km per jam Dimana itu om? Pakai Mercedes AMG E63 S Station Wagon Di autobahn Jerman Di tempat dimana tidak ada speed limitnya Jakarta gak pernah ya? Gak pernah Saya kalau di jalan tuh Malah kecepatan cuma 70 sampai 80 Kalau di track balap Saya paling kencang itu 260 di Sentul Itu pakai Nissan Skyline GTR R34 Jadi Jakarta gak berani Sama Lamborghini Huracan ya Segitu juga 260 juga Terus Nomor 6 om Om Kira-kira mobil yang pernah om review itu Berapa om Totalnya om? Gak pernah ngitung Gak pernah ngitung Tapi kita Om Fitra itu nge-review mobil dari tahun 2003 Artinya udah 17 tahun sampai sekarang Anggep aja setahun itu ada 50 mobil yang di Tes artinya 50 dikalikan dengan 17 Artinya 850 mobil 800? Banyak banget Kira-kira-kira Lalu ada lagi om pertanyaan dari om ku Om Fitra ini lebih prefer mesin 2 jazat atau RB26 dan kenapa? Tergantung semuanya tergantung dari kebutuhan kita Kalau misalnya kita buat drifting yang gak butuh power yang terlalu besar ya RB26, DET, DETT itu udah cukup itu karakternya nyenengin Tapi kalau kita mau tenaga yang benar-benar super besar itu 2 jazat itu mesin yang kuat Jadi tergantung kebutuhannya Tapi kalau bunyinya lebih senang 2 jazat Lebih kedap bunyinya atau? Bunyinya lebih berkarakter Suara kenapa potnya itu Lalu om, kedua om dari om ku juga nih Dulu di kamar om Fitra ada poster mobil apa om? Anehnya dulu justru gak ada poster mobil di kamar Karena saya tuh puas banget sama majalah otomotif dan poster, bukan poster apa, brosur yang mungkin jumlahnya ratusan di rumah gitu Justru tapi saya gak pernah pasang poster di kamar Sama sekali Zaman itu anak-anak SMP, SMA itu sering pasang poster apa groupband atau mobil Lamborghini, Kuntas dulu biasanya atau Ferrari, Tesla Rosa Saya gak pernah pasang poster di kamar Oke om itu tadi terakhir om Oke Terima kasih banyak ya om ya Terima kasih Hadi Om doakan semoga kamu juga sukses di bidang yang kamu suka Amin Dan jangan pernah menyerah selalu berusaha Kalau dan percaya semakin banyak orang yang nyinyir ke kita semakin banyak orang yang merendahkan kita Itu artinya sebenarnya kita makin tinggi Semakin banyak orang yang ngomongin dibelakang kita artinya kita ada di depan mereka Jadi selalu lakuin yang Hadi suka Asal yang dilakukan itu positif dan bermanfaat buat orang lain Terima kasih banyak om pesanan Oke teman-teman Jangan lupa like, subscribe, komen Hadi Auto Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih